Yang kelima, suci dari najis, tadi kita sudah sebutkan, tidak boleh ada najis pada tiga hal. Pada pakaian, pada badan, dan pada tempat shalat. Termasuk juga, yang kita tidak boleh shalat padanya adalah kuburan. Ya, kuburan. Kenapa? Ini shalat yang ada buku dan sujud padanya ya. Nah, ada yang bilang, lalangan shalat di kuburan itu, karena kuburan itu najis. Kalau gimana najis ya? Karena darah dan nanah, itu kan mayat dalam kubur itu kan pasti mengalami pembusukan. Apalagi kalau ternyata meninggalkannya karena kecelakaan. Ya, dengan segala cara, kain kafannya aja sampai tembus. Nah, itu kan darah dan nanahnya najis. Ya, ini tidak benar. Kalau mau najis darah dan nanah, itu kan meresap ke bawah, kan? Nah, kita shalatnya di mana? Di atas permukaannya. Jadi, larangan shalat di kuburan bukan karena najis. Tapi karena apa? Menutup celah yang akan dapat mengantarkan kepada kesyirika. Begitu. Kemudian, jamaah warahmatullahi wabarakatuh Allah, termasuk juga kandang ya. Ya, kandang muntah. Atau tempat buang hajat, toilet. Toilet, toilet, walaupun itu bintang lima, kalau toilet bintang lima kan luas banget. Ini betah tidur di sini. Kering begini, tempat mandi tertutup dengan kaca, terus ada betam. Ya, Masya Allah, ini toilet kayak kamar tidur saya aja kalah ini. Ini kayaknya masuk toilet kayak gini, mah gak perlu baca doa. Tetap baca doa. Boleh gak salah di situ? Bersih loh ini. Ya, gak boleh. Itu tulisannya toilet. Dalam pintunya itu ada toilet. Ya, tempat di situ orang buang hajat. Nah, gitu ya. Jadi, ngapain saya lebih untuk menghadirkan tempat lainnya. Maksud saya, toilet, yang namanya toilet, tetap toilet, sebersih apapun. Ya, jangan kemudian Anda terlena dan berlama-lama padanya. Ingat, itu toilet, tempat yang disukai oleh seorang. Ya, ya. Ini adalah diri. Terima kasih